Ilmu komuter yang canggih meluaskan jalan bagi penggambaran grafis dari data yang luar biasa banyak jumlahnya dalam mengungkap sistem di dalamnya yang tidak diperkirkan sebelumnya yaitu data yang telah lama tak diindahkan oleh fisika Newtonian dan disebut sebagai data yang tidak dapat dipecahkan atau data tanpa makna dengan kecanggihan ilmu komputer para pelajar teori pada berbagai bidang mendadak sanggup memadukan cara-cara yang saling berhubungan dalam memahami data yang tadinya dianggap tidak saling berhubungan atau non-linear bercampur baur atau kacau karenanya tak mampu diakses melalui kemungkinan konvensional dari teori logika dan matematika analisis dari data yang saling tidak berhubungan ini mengidentifikasi pola energi yang tersembunyi atau disebut penarik dimana hal ini telah didalilkan dalam matematika tingkat lanjut dari persamaan non-linear di belakang fenomena alam yang terlihat terjadi secara acak hasil grafis komputer secara jelas menggambarkan desain dari medan penarik ini selama proses pengungkapan ini berlangsung ilmu pengetahuan linear telah bertumbuh dengan amat pesatnya sehingga memisahkan diri dari urusan dengan dasar pokok dari hidup itu sendiri bahwa semua proses pada kenyataannya adalah non-linear seperti segala sesuatu di alam semesta terhubung dengan hal yang lainnya bukanlah menjadi sebuah kejutan bahwa salah satu tujuan utama dari Dr. David R. Hawking adalah sebuah peta tentang medan energi dari kesadaran akan berhubungan dan diperkuat oleh semua kesempatan investigasi lainnya menyatukan perbedaan yang ada pada pengalaman manusia beserta ekspresinya dalam sebuah paradigma yang sanggup mencakup semuanya dengan peta medan energi tersebut menjadi jalan manusia melampaui level-level energi kesadaran rendah yang selengkapnya Anda juga bisa baca di buku Transcending the Level of Consciousness dan buku Desulfing Digo Realizing Self Karya Dr. David R. Hawking untuk membantu memperluas pemahaman tentang peta kesadaran dan kehidupan ini serta membantu kita keluar dari kesulitan-kesulitan seperti yang Dr. Hawking jelaskan dalam buku-bukunya tersebut bahwa kehidupan memberi kita berbagai cobaan kesulitan yang kita alami sebenarnya ada tujuannya ketika kita sedang dirundung penderitaan dan kesulitan sulit rasanya melihat makna kesulitan tersebut jadi kita harus memiliki keyakinan bahwa sebenarnya ada tujuan tertentu dalam penderitaan dan kesulitan tersebut selamat menikmati